Sampai Indonesia Siang kita lanjutkan. Saudara petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palopo, Sulawesi Selatan membantu mengambil telepon seluler atau ponsel milik warga yang jatuh ke dalam sumur di desa Tanarigela, Kecamatan Bua, Kabupaten Lubu. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya menemukan ponsel itu di kedalaman sumur 10 meter. Dengan berbekal tali dan tabung penyelam, Tim Pertolongan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengambil telepon seluler milik warga yang jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter desa Tanarigela, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Proses berjalan nyaris tanpa hambatan. Petugas Damkar langsung turun dan mendapatkan ponsel tersebut. Ponsel tersebut jatuh saat pemilik ponsel menyelamatkan anak kucing yang hendak jatuh ke dalam sumur. Namun tiba-tiba ponselnya ikut jatuh. Sehingga pemilik ponsel memanggil petugas Damkar Kota Palopo. Ini awalnya tadi jatuh gara-gara mau nyelamatin kucing. Terus handphonenya jatuh. Jadi saya bingung mau minta tolong ke siapa. Jadi minta tolongnya ke Damkar Palopo. Dan yaudah diurus dan dateng secepat mungkin. Terus juga handphone ini berharga banget buat saya. Soalnya buat kuliah dan banyak data-data buat kuliah.